Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube aku Elin Herlina Di video kali ini aku mau share kegiatan aku Di pagi hari sampai di sore hari gitu ya teman-teman Di awali dengan aku mau buka paket gitu ya Aku tadi pagi kedatangan paket Ini paket anak aku ya Pianika merek B-Boy gitu Waktu itu aku sempat ke pasar ya teman-teman Di pasar harganya tuh agak mahal Jadi aku pesen online dan ini udah baru dateng gitu Ini videonya udah agak lama ya teman-teman Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu Baru aku edit gitu Oh iya ini mereknya Bobby gitu ya teman-teman Ini bagus banget Menurut aku cuma pas pengiriman tuh gak dikasih bubble grab gitu ya teman-teman Padahal ini barangnya yang udah pecah gitu Tapi alhamdulillah sih barangnya bagus dan anak aku suka gak ada lecet ya teman-teman Dan itu harganya tuh 80 ribu ya teman-teman udah gratis ongkir gitu Dan selanjutnya aku mau masak menu sehari-hari aku ya teman-teman Ini ada kiciwis ya sayur yang daun dari engkol gitu Dan ada jamur Dan aku mau masak tahu Dan mau goreng jengkol Dan ada lalapan ya teman-teman Jadi lalapannya tuh banyak banget Itu hasil paksu Berburu ke kebun gitu Dan alhamdulillah dapet Daun apa ya Daun jambu mede Jambu mede gitu ya teman-teman Siapa yang suka Kalau aku suka ya sama paksu Suka banget lalapan itu Dicampur sama daun pupaya gitu Dicoel ke sambal gitu Dan juga ada lalapan Apa ya gitu Petek cina gitu ya teman-teman Yang kecil yang masih muda itu Dicoel sambal tuh enak banget loh Dan aku juga mau goreng jengkol sedikit ya Buat aku Dan kalau paksu Lebih suka jengkol Yang mentah gitu Dan ini aku lagi Bolak-balik sayur Kiciwis aku ya teman-teman Di tempat aku Namanya daun Kiciwis Itu tuh daun dari Bunga Dari Sayur engkol gitu Yang kecil-kecilnya ya teman-teman Aku campurin Sama jamur Yang paksu Suami dapet Dari kebun gitu Dan ini aku mau bumbuin Aku masukin masako Ladaku Bareng Sama masako Dan Dikasih gula Kasir sedikit ya teman-teman Bumbunya Cuma bawang merah Bawang putih Tomat Sama cabai Keriting sedikit ya teman-teman Aku tuh biar cepat mateng gitu Pekerjaan Pekerjaan seperti ini Selalu disambi-sambi ya teman-teman Biar pekerjaannya tuh cepat selesai Oh ya teman-teman Aku tuh belum sapa-sapa Teman-teman semua Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat Tuh alvi ya Timurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan Bila ada teman-teman yang sedang sakit Semoga teman-teman semua Cepat diberi kesembuhan ya Amin Amin Dan sayuran aku Udah selesai ya teman-teman Lanjut aku mau goreng Buat Menu sambalnya Ada Bawang merah Bawang putih Tomat Teras Sama cabai Rawit gitu Dan Di sebelahnya lagi Aku lagi goreng jengkol aku ya Cuma goreng sedikit Karena itu buat aku Aku suka banget Sama jengkol ya teman-teman Oh ya teman-teman Padahal doyan Gak sama Jengkol Bisa tulis di kolom komentarnya ya Teman-teman Terkadang ada juga ya Yang gak suka sama jengkol Karena baunya itu Sangat menungat Tapi kebanyakan sih Di tempat aku pada suka gitu ya Sama jengkol Menurut aku makanan Ternikmat ya Daripada Daging ayam gitu Dan ini juga udah aku goreng ya Ikan asin Terim Besar Dan ini Lanjut aku Mau ngulek sambal aku ya teman-teman Jadi kalau Lagi ada paksu tuh Tiap hari aku suka nyambal ya teman-teman Karena Beliau tuh gak bisa makan Kayaknya Kalau gak ada sambal Dan ini adalah menunya ya teman-teman Udah selesai Ada sayur, tahu, lalaban Sambal, jengkol Sama ikan asin ya Ini lalabannya Nikmat banget Menurut aku Dan untuk anak-anak sih Lebih suka Goreng tahu sama Nanti aku mau goreng nugget aja ya Karena mereka pasti gak suka ya Sama makanan seperti ini Oke teman-teman Udah selesai masak Dan ini kegiatan aku ya Menjelang maghrib Di tempat aku udah mendung Udah hujan gitu Cuciannya udah numpuk Aku tadi belum sempet Langsung nyuci-nyuci ya teman-teman Karena aku udah capek gitu Jadi aku lanjutin di Pas mau maghrib gitu Ngumpulin dulu Tenaga aku ya teman-teman Mau nyuci aja Harus pake tenaga dan mood ya teman-teman Oh iya teman-teman Aku ucapkan juga ya Terima kasih yang udah nge-share video aku Yang telah mengklik video aku Yang udah komen juga Yang udah sudi menghabiskan kuotanya Untuk nonton video aku Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Dan ini cucian aku Udah mau beres gitu ya teman-teman Udah semua selesai Alhamdulillah Dan aku juga Mau bersihin tempat cuciannya ya teman-teman Sampai bersih dan kincelong Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video kali ini Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh